Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Bangdaya disini di channel Hidayatul Fikri Channelnya Wong Palemba Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Sabtu 4 April 2020 Jam 10 pagi waktu Indonesia Barat Bangdaya berjalan ke Pasar KM Limu Atau yang Wong Plembang sering nyebutnya Pasar Palimo Bangdaya memang agak siang datang kesini Karena salah satu kelebihan dari Pasar Palimo ini Bukanya dari pagi sampai sore Ada lagi keunikan dari Pasar Palimo ini Kalau lah sore menjelang malam Pasar ini beralih fungsi Fungsinya itu menjadi tempat naiknya Uang-uang bis-bis ke arah Sekayu Sama ke Jambi Jadi menekamu nak ke Sekayu atau ke Jambi Nyari bisnya Kamu datang baik ke Pasar Palimo ini Normalnya Pasar Palimo ini selalu rami Karena letaknya yang strategis Berado di Jalan Jendera Sudirman Jadi pengunjung yang belanjo kesini Dah hanya dari wilayah sekitarnya Tapi dari mana-mana datangnya Ditambah lagi Karena aksesnya mudah Banyak angkot ataupun bis Yang lewat daerah sini Saat Mang Dayat Sampi Nak masuk ke Pasar KM Limo Hmm Cuasana perang Corona ini sudah terasur Ini terjingok Pas masuk Sudah disambut di gerbang Yaitu adonnya duodrom cuci tangan Berserta sabunnya Sangat bermanfaat nian ini Untuk melawan Corona ini Dan semoga pihak yang menyediakan ini Sehat selalu Dan mendapatkan berkah Dari Allah SWT Kondisi di dalam terjingok sepi Mang Dayat kurang tahu ya Ini apa memang Karena Mang Dayat kesiangan Atau karena suasana perang Corona ini Tapi Gak pacar dipungkiri Dengan adonnya wabah Corona ini Imbasnya ke mano-mano Termasuk di sektor Perekonomian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Demikian dari Mang Dayat Inilah tentang cerita Mang Dayat minta maaf Kalau ada salah-salah kata Kalau ada hal yang tidak berkenan Baik dari narasi Ataupun video Mang Dayat minta maaf Kepada Allah Mang Dayat minta ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mang Dayat minta maaf Minta maaf